Aksi kejahatan di dalam angkutan kota masih menghantui warga. Dalam dua tahun terakhir, angkutan umum kota di kawasan Jabodetabek menjadi lokasi favorit pelaku kejahatan, mulai dari pemerkosaan hingga penodongan. Kasus yang menimpa Hairudin bukan kali pertama terjadi di kawasan Jabodetabek. Masih di penghujung tahun 2012, aksi perampokan dan ancaman pemerkosaan juga menimpa salah seorang penumpang taksi. Dua hari sejak kejadian, pelaku akhirnya bisa dibukuh ke polisi di rumah kontrakan temannya di Tangerampan. Sejak kasus perkosaan dalam angkut yang menimpa pedagang sayur pada tahun 2011, sejumlah kasus kejahatan dalam angkut dan moda transportasi lain, seperti cerita bersambung, berulang, dan kerap kali terjadi. Masih di tahun 2011, tindak kejahatan perampokan dan perkosaan dalam angkut menimpa seorang mahasiswi swasta di Jakarta Barat. Sang mahasiswi ditemukan tak bernyawa setelah hilang lima hari di kawasan Cisao, Tangerampan. Dua dari empat orang pelaku perampokan dan perkosaan adalah sopir angkut tembak dan mantan residivis pencurian. Kisah lain, korban kejahatan dalam angkut dialami mahasiswi Novin da Prantika Putri. Saat sopir angkut yang harusnya membawanya menuju kampus mengarahkan mobilnya ke jurusan lain. Saat Novin minta berhenti, sang sopir malah melajukan kendaraannya dengan kencang. Mufi pun akhirnya nekat melompat dari angkut dan mengalami luka di kepala. Panik, panik jadi aduh gimana caranya biar bisa keluar dari angkut seharian. Lompat deh, pingsan langsung pingsan terus ditolongin sama petugas busway kebetulan terus dibawa ke rumah sakit langsung di jahit. Terulangnya kembali kasus perampokan dalam angkut makin mengusik rasa keamanan dan kenyamanan warga ibu kota. Padahal, moda transportasi umum dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diharap menjadi solusi efektif menekan merebaknya jumlah pengendara pribadi yang beredar di jalan raya. Gubernur Jakarta Joko Widodo kembali menghimbau kepada jajaran Polda Metro Jaya selaku badan yang bertanggung jawab penuh akan keamanan Jakarta untuk lebih serius menanggapi setiap titik yang dianggap rawat. Setiap titik dimanapun, baik di terminal, baik di angkut, baik di bas, semuanya harus dijaga keamanannya. Kalau di sisi kita, titik-titik itu sudah saya suruh kekuatan satpol yang ada untuk berdiri di situ. Coba dilihat, kenyataannya masih ada. Selain lemahnya pengawasan dari aparat keamanan, maraknya kasus kejahatan juga akibat rendahnya sensitivitas warga terhadap keamanan di lingkungannya. Kriminolog Erlangga Mardiana menilai pada kasus perlawanan yang dilakukan Hairudin saat melawan kejahatan di angkut perlu ditiru warga. Saat kejadian, Hairudin tidak sendirian dalam angkut. Ada empat orang lagi yang menjadi korban. Namun, semuanya kabur. Dia sensitivitas ya terhadap lingkungan juga, berarti rendah. Mestinya ketika dibela itu, dia lebih merasa bahwa dia mendapatkan support ya. Dia lebih sensitif lagi dan juga mestinya dia paham ya kalau terjadi sesuatu terhadap para pembelanya itu, mestinya dia bertanggung jawab. Harus ada keseriusan dari semua pihak termasuk aparat keamanan untuk lebih serius dan berani menupas perilaku kejahatan. Tanpa keseriusan, kawasan Jabodetabek, khususnya ibu kota, akan menjadi target sasaran kejahatan yang meresahkan warga. Tim Liputan, Trans7.